6 Strategi Perang Terbaik Sepanjang Sejarah Hai, halo kak, jumpa lagi di channel Sapi Betina. Menurut sejarah, bangsa manusia selalu diwarnai dengan peperangan. Pada masa perang dunia, setiap negara berusaha menunjukkan kekuatan militernya untuk menguasai suatu negara. Beberapa taktik dan strategi dilancarkan pihak militer demi memperoleh kemenangan. Ternyata beberapa strategi mampu membuat musuh pacar kacir dan mengalami kekalahan telak. Hal tersebut menandakan perang bukanlah tentang alutsista ataupun jumlah tentara, kak. Namun, strategi juga memegang peranan yang lebih penting. Nah, seperti apa sih strategi perang tersebut? Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe serta nyalakan tombol loncengnya ya, kak. Agar kakak menjadi orang pertama yang mengetahui video terbaru dari Sapi Betina. Berikut, strategi perang terbaik sepanjang sejarah versi Sapi Betina. Pertama, Gerilia Perang Gerilia adalah perang sembunyi-sembunyi dan menyerang musuh sewaktu lengah. Gerilia sendiri berasal dari bahasa Spanyol yakni Girela, yang secara harfiah berarti perang kecil. Strategi Gerilia umumnya dilancarkan dengan kelompok-kelompok pasukan kecil yang menyerang secara hit and run ke posisi musuh yang rentan untuk diserbu. Tak hanya Indonesia saja, kak, yang pernah melakukan taktik Gerilia. Vietnam, Kuba, China, hingga Korea Utara juga pernah menggunakan strategi ini. Ternyata, strategi Gerilia amat manjur loh, kak, dalam peperangan yang sangat tidak berimbang, hingga melahirkan lima tokoh militer yang ahli akan strategi perang Gerilia. Seperti, Abdul Haris Nasution, Fung Nguyen Giap, Si Gwifara, hingga Kim Il-sung. Buku karya Jenderal Abdul Haris Nasution berjudul Pokok-Pokok Gerilia, konon menjadi salah satu inspirasi tentera Vietnam untuk mengalahkan pasukan Amerika Serikat. Buku tersebut juga kabarnya menjadi bacaan wajib di salah satu akademi militer Amerika Serikat, West Point. 2. Blitzkridge Blitzkridge dikenal sebagai sebuah doktrin militer yang diadopsi oleh Jerman ketika Perang Dunia Kedua berlangsung. Strategi tersebut bisa dianggap metode perang kilat dengan menggunakan pasukan bermotor seperti Panzer, Infantry Mechanic, dan Cavalry sebagai tulang punggung sebuah serangan. Di samping itu, koordinasi juga dilakukan dengan pasukan udara sehingga sebuah pukulan serangan dapat dilakukan dengan begitu efektif dan mematikan. Strategi yang sering digunakan oleh Jerman dilakukan dengan cepat dan penuh kejutan, kak. Lawan akan kesulitan merespon ataupun menyeimbangi serangan tersebut. Dengan Blitzkridge, Jerman dapat menghancurkan negara-negara di sekitarnya hanya dalam hitungan hari bahkan minggu. Era Perang Dunia Kedua, Blitzkridge selalu diakhiri dengan Ferdnitsen Schlatt, pertempuran pemusnahan. Walaupun begitu, para sejarawan Jerman menyebutkan jika Blitzkridge tidak pernah menjadi nama resmi taktik Jerman selama Perang Dunia Kedua. Strategi ini juga dipraktekan lagi oleh Taliban dalam Perang Afganistan, Perang Teluk Pembebasan Kuwait, dan beberapa perang modern lainnya. Ketiga, Great Patriotic Warfare, Human Wave Doctrine Setelah kehancuran Red Army di tahun 1941, Uni Soviet memang sangat kekurangan peralatan perangka. Namun dengan sistem kerja paksa dan pemindahan industri besar-besaran, akhirnya Uni Soviet mampu menyusun kekuatannya kembali. Kementerian Pertahanan memutuskan untuk merekrut sebanyak-banyaknya tenaga manusia untuk angkatan bersenjata, meskipun mereka harus berangkat perang tanpa peralatan yang memadai dan perbekalan yang minim. Untungnya pada tahun 1941, terjadi musim dingin ganas yang membuat kekuatan Jerman kacau. Pasukan Blitzkridge ternyata tak mempunyai persiapan musim dingin, Kak, sehingga harus bersusah payah menghadapi pasukan dari Soviet yang jumlahnya banyak namun minim senjata berat. Sepanjang tahun 1941 hingga 1942, sekitar 600 ribu pasukan Jerman tewas ataupun luka-luka. Keempat, Fire Power Focus Saat aktif dalam Perang Dunia Kedua, Inggris menjadi negara yang mempunyai sedikit korban perang. Hal tersebut lantaran para jenderalnya menerapkan strategi Fire Power Focus. Jenderal Bernard Montgomery asal Inggris ketika menghadapi pasukan dari Jenderal Erwin Rommel di Afrika Utara, memilih bertahan atau kalau perlu mundur. Menghadapi Jerman, Montgomery selalu melakukan perlawanan pelan-pelan, Kak. Para petinggi militer Inggris lebih suka mengorbankan logistik ketimbang menghamburkan sumber daya manusia. Dalam melakukan serangan, tentara Inggris lebih dulu berada di garis pertahanan Jerman, kemudian melakukan serangan frontal dengan menggunakan tank dan infanteri yang berkedudukan saling support. Cara seperti ini memang mahal dalam biaya, namun hal itu sangat efektif untuk meminimalisir korban. Dalam Perang Dunia I ataupun II, tentara Inggris sering dicap sebagai orang yang terlalu hati-hati serta kolot. Kelima, Karpet Bombing Amerika Serikat di dalam Perang Dunia merupakan negara yang paling mempunyai sumber daya baik manusia maupun alam yang paling melimpah. Beda dengan Inggris Rika, orang Amerika terkenal akan sifatnya yang tidak sabaran, selalu ingin cepat mendapatkan hasil walaupun terkadang dilakukan dengan pemborosan. Selama Perang Dunia II, Amerika memproduksi pesawat pembom jarak jauh dalam jumlah luar biasa banyak. Dengan banyak pesawat tempur, negeri Paman Sam selalu mengandalkan strategi Karpet Bombing, yaitu metode pemboman secara besar-besaran pada suatu target. Satu serangan dapat melibatkan 100 hingga 300 pembom sekaligus atau lebih. Bom yang turun dari pesawat-pesawat itu meluluh lantakan tanah hingga hampir tidak dapat lagi dikenali keasliannya. Seakan-akan sebuah karpet diturunkan dari langit, menutupi tanah yang sebelumnya penuh dengan kehidupan. Strategi Karpet Bombing ini sebenarnya kejam, Kak. Namun tidak dipungkiri bahwa strategi inilah yang telah mempercepat jalannya Perang Dunia II dalam hitungan tahun. 6. Kamikaze Soal militer, Jepang mempunyai tradisi kuat tentang harga diri, yakni lebih baik mati daripada harus menanggung malu suatu kekalahan. Prinsip itulah yang melahirkan strategi kamikaze yang dalam bahasa Indonesia berarti angin dewa. Idenya sederhana, Kak, yakni meletakkan cukup peledak di dalam sebuah pesawat dan kemudian menyuruh seorang pilot untuk menabrakannya ke badan kapal lawan. Konsepnya mirip dengan serangan rudal, namun kala itu senjata mematikan tersebut belum banyak digunakan dan hanya Jerman yang mampu membuat teknologi tersebut. Lalu mengapa Jepang sampai melakukan kamikaze ya, Kak? Jepang sebenarnya masih mempunyai cukup persediaan pesawat tempur pada akhir masa perang. Hanya saja mereka tidak punya cukup sumber daya manusia untuk menerbangkannya. Melatih pilot pesawat tempur butuh waktu yang lama, apalagi di masa perang. Pelatihan harus dilakukan secara lebih intensif lagi. Karena itulah militer Jepang beranggapan lebih mudah dan cepat untuk melatih pilot ala kadarnya. Para calon pilot nantinya harus bisa menerbangkan pesawat, menghindari serangan, dan wajib menuburkan diri ke daerah musuh. Bagi kebanyakan pasukan Jepang saat itu, mati untuk negara merupakan kehormatan yang sangat besar. Nah, itulah beberapa strategi perang yang dianggap terbaik sepanjang sejarah. Bahkan beberapa strategi tersebut ternyata masih efektif untuk diterapkan dalam perang modern lho kak. Nah, menurut kakak sendiri, strategi mana nih yang paling ampuh menghadapi musuh? Tuliskan di kolom komentar ya kak, untuk didiskusikan bersama-sama. Mau dapat giveaway pulsa atau t-set keren sapi betina? Caranya mudah kak. Cukup subscribe channel sapi betina, berkomentar yang positif, serta share videonya di media sosial kakak ya. Jangan lupa untuk cek komunitas dan IG sapi betina untuk mengetahui siapa saja yang beruntung. Yuk ikutan, siapa tahu kakak dapat pulsa atau t-set sapi betina secara cuma-cuma. Channel sapi betina, bukan channel peternakan.